Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam masih banyak tempat ya, kawan. Di dalam masih longgar. Panas ya. Masa baru pertama, ketemu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak. Wabarakatuh. Melainkan itu hanya karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita panjakan rasa syukur senantiasa kepada Allah subhanallah. Dan kembali kita berkumpul di majlis ini juga merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur, benar-benar bersyukur. Dan sadarilah. Untuk mencambuk kita agar bersyukur kepada Allah akan ni'mat ketika kita dimudahkan kembali untuk berkumpul di majlis ilmu seperti ini. Ni'mat yang luar biasa itu. Ya khususnya kita di majlis kita ya setelah libur mungkin ada satu bulan lebih ya untuk majlis tawhid. Lebih satu bulan. Ya selama Ramadan kita kosongkan. Jeddah. Dan kembali pada malam hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan majlis kita yang akan membahas sebuah ilmu yang sangat bahkan terlalu mulia. Tidak ada yang lebih mulia lagi daripada ilmu yang akan kita bahas. Karena terkait dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sadarilah ni'mat ini ikhwan rahimani wa rahimukumullah. Secara khusus atau secara umum? Secara khusus untuk ni'mat belajar tawhid. Dan secara umum ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk kembali mencintai, menyenangi, hadir di taman-taman syurga. Berkumpul bersama ikhwan-ikhwan. Akhwad-ikhwan bagi akhwad. Berkumpul dalam keadaan menjalankan ketaatan. Ibadah kepada Allah. Ni'mat hadirin ikhwan dan akhwad. Apalagi di masa ini ikhwan. Jangan pernah merasa aman ketika kita jauh dari ilmu. Jangan pernah merasa aman ketika kita jauh dari ilmu. Ikhwan rahimani wa rahimukumullah. Sebab setelah taufik dari Allah, sebab untuk bisa istiqamah adalah ilmu. Kita berada di masa yang jerat-jerat untuk menjatuhkan kita, terplesetnya kita. Jauh dari kebaikan sangat banyak. Sebab-sebab untuk menjauhkan kita dari kebaikan terlalu banyak. Antum yang terikat dengan pekerjaan di kantor, banyak sekali itu jerat-jerat untuk menjauhkan antum dari kebaikan. Antum yang sibuknya di pasar, banyak sekali di sana. Bahkan di semua keadaan dan kondisi, tidak ada satu aspek kehidupan pun. Kita hidup di masa yang banyak sekali sebab-sebab yang bisa menjauhkan kita dari kebaikan. Dari istiqamah. Dari janyang lurus. Ikhwan rahimani wa rahimukumullah. Maka butuhnya kita untuk selalu istiqamah. Jangan pernah merasa aman kalau kita lepas dari majlis ilmu. Imam Ibn Juma'ah rahimukumullah. Dan ini nasihat selalu teringat di kepala saya. Yang saya dengar langsung dari guru saya. Beliau rahimukullah pernah mengatakan, Kami kalau tinggalkan majlis ilmu, Sakit hati kami. Sakit badan kami. Sakonna ajzadana. Sakit jasad-jasad kami. Kalau meninggalkan majlis ilmu. Kami kalau kembali ke majlis ilmu, Sehat kembali jasad kami. Itu ulama salaf. Dengan ilmu mereka betul-betul telah menyatu ruhnya mereka. Maka andaknya kita juga demikian, Ikhwan. Kalau bukan taufik dari Allah, Terlalu banyak kesibukan yang bisa melalaikan kita. Dan menjauhkan kita dari ilmu. Kapan kita jauh dari ilmu? Disitulah kehancuran. Imam Ibn Jauzi rahimahullah dalam talbisul iblis. Beliau pernah berkata, Ini ingat baik-baik. Kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Ketauhilah rahimahullah. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatimu. Jerat atau jebakan pertama iblis kepada manusia, Adalah dengan menjauhkan mereka dari ilmu. Menjauhkan manusia dari ilmu. Sebab ilmu agama adalah cahaya dari Allah. Dan iblis tahu, Kapan cahaya itu, Yang namanya cahaya, Kapan padam, Cahaya kalau padam, Maka manusia akan mudah terjatuh, Menabrak, Dan terpreset. Begitulah iblis. Tahu dia. Kalau cahaya Allah ini padam, Iblis akan mudah menjatuhkan mereka Di tengah kegelapan, Sekendaknya. Makanya Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, Al-Jahlu da'un qatilun Wa shifa'uhu amrani fit terkibi muttafiqat Nasun minal Qur'an Aumin sunnati Kebodohan jauhnya dari ilmu, Itu adalah penyakit yang mematikan. Penyakit yang mematikan. Dan obatnya ada dua, Yang telah disepakati. Al-Quran dan sunnah. Maka ikhwan dan akhwat rahimahni wa rahimahkumullah. Kita sebenarnya liburnya dari majlis ilmu itu Bukanlah Sesuatu yang kita betul-betul merasa terbebaskan, Senang dengannya. Tidak sebenarnya. Ini nasihat bukan untuk antum sebenarnya. Saya mulai untuk diri pribadi saya. Bingung. Kalau jauh dari ilmu, Kalau enggak membaca, Kalau enggak menelak, Kalau enggak meroja, Bahaya. Sebab kita kapan jauh dari ilmu, Maka pasti keburukan yang menghampiri kita. Kalau kita jauh dari ilmu, Maka pasti keburukan yang menggoda kita. Syahwat Yang menggoda kita. Dengan berbagai macam bentuknya. Dari keyakinankah, Dari syahwatkah, Dari syi pergaulankah, Dan seterusnya. Kegelapan demi kegelapan. Maka ikhwan, Ini nasihat. Saya mulai untuk pribadi saya, Dan untuk semua ikhwan. Hendaknya kita senantiasa mengikat diri dengan ilmu. Enggak di majlis ini, Alhamdulillah majlis ilmu dengan usat-usat kita banyak. Atau enggak bisa hadir di majlis, Manfaatkan media. Ikuti terus kajian-kajian ilmu. Sampai kapan usat? Sampai maut menjemput. Sebagaimana jawaban? Imam Ahmad, rahimahullah. Itu Imam Ahmad. Sampai maut menjemput. Saya belajar, Kata Imam Ahmad, Sampai aku masuk kubur. Itu Imam Ahmad. Se-level Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad saja begitu ucapannya, Bagaimana dengan kita? Maka jangan sampai mengatakan, Saya belajar, Sampai kajian selesai. Kalau sudah selesai kajiannya, Enggak lagi belajar. Enggak, ikhwan. Terus belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Dan semoga Allah menguafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna huwa li thalika wal qadru alih. Ya. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa keterang juga kembali, InsyaAllah, Kajian Tauhid. Dari kitab Al-Mulakhas, Bisharhi kitab Al-Tauhid. Dalam suasana, Masih halal bil haram. Eh, halal bil haram. Halal bil halal ya. Ya. Selamat air raya, Idul Fitri kepada semuanya. Ya. Dan, Alhamdulillah, 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 Semuanya, InsyaAllah. Tapi masih ada yang kosong, Ini mana? Sabar, Masih. InsyaAllah. Ini cajian, Lebaran, Lebaran. Abu Sahal, TH-nya dikeluarin, jangan sampai mau bahasir. Lantum sudah buat. Hah? Dikeluarin. Kuenya, kuenya. Kalau sayang, Kalau saya ngajar di Green Apartement, itu MasyaAllah, Bapak-Bapak, sambil ngetes, sambil gorengan. MasyaAllah, Alhamdulillah. Ya, Bapak-Bapak. Antum mau niru di sini? Baik. Kita mulai ya. Kembali belajar, silakan dibuka kitabnya. Kita masuk bab yang baru. Bandi gak ada ya? Hah? Berangkat kemana? Hah? Oh. Iya. Hah? Bandi? Oh, InsyaAllah. Aba Nuhel, sudah hafal. Bandi di nawas. Baik. Kita manfaatkan waktu. Silakan dibuka bukunya. Bab yang baru. Kita mulai saja ya, Aba Nuhel. Qala al-Mu'allif, rahimahullah, Baab, la yuqalu, assalamu ala Allahi. Qala rahimahullah, fis sahih. Hani ibn Mas'udin, radiyallahu anhu, kala, kunna, idha kunna, ma'a rasulillahi, sallallahu alaihi wasallam, fis salati, kulna assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan, wa fulan. Faqalan nabiyu, sallallahu alaihi wasallam, la takulu assalamu ala Allah, fa inna allaha huwassalam. Ikhwan, jangan berat untuk bersalawat kepada Nabi. Antum, enggak ada konsekuensi apa-apa. Dengan mengucapkan salawat, enggak ada efeknya bagi Antum sama sekali. Bahkan, kebaikan untuk Antum. Pahala. Maka, jangan berat untuk mengucapkan salawat kepada jinjungan kita. Jangan pernah berat. Dan ini selalu saya didik ikhwan untuk setiap mendengar nama beliau disebut untuk bersalawat. Kata penulis, rahimahullah, bab, ini pembahasan. Jangan mengucapkan assalam ala Allah, kepada Allah. Salam kepada Allah. Mati. Asahi disini, lihat catatan kaki, kata penulis. sahabat Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala'anhu. Ibn Mas'ud siapa namanya? Abu Abdirrahman Kunyya, namanya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat-sahabat yang terkenal seperti ini, handainya kita tahu. Radiyallahu ta'ala'anhu. Beliau berkata, kami jika bersama, kami jika salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengatakan, salam kepada Allah dari hamba-hambanya. Salam kepada si Fulan dan si Fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan katakan salam untuk Allah. Karena Allah lah as-salam. Baik. Ikhwan, rahmanin wa rahimukumullah. Ini yang akan kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. InsyaAllah ta'ala. Banyak sekali faedah dari hadis ini, Ikhwan. Terkait dengan pembahasan tawhid dan banyak hal. Nantikan kita bahas dari faedah-faedah tersebut. Kata Syekh S.A.W. kaitan bab ini dengan pembahasan tawhid. Ketika as-salam salam untuk seseorang itu maknanya adalah meminta keselamatan, memohonkan keselamatan baginya dari berbagai kejelekan, dari berbagai keburukan, maka nggak boleh. Kalau begitu makna salam diucapkan untuk Allah. Nggak boleh dong. Sebab Allah itu adalah dia yang maha kuasa. Dialah yang menyelamatkan. Dia yang maha menyelamatkan dari segala kejelekan, dari segala keburukan dan kekurangan. fahuwa yuda'a wala yuda'a lahu. Maka Allah yang diminta bukan didoakan. Wa yutlabu minhu wala yutlabu lah. Allah diminta, bukan dimintakan untuknya. fahadal bab. Maka bab ini menjelaskan wajibnya menyucikan Allah dari hal-hal yang bermakna Allah membutuhkan sesuatu. Menyucikan Allah dari hal-hal yang mengundang makna yang mengandung makna kekurangan. Dan bab ini menjelaskan bahwa Allah dialah yang memiliki sifat maha kuasa dan kesempurnaan. Ini kata Syekh Salih Fawzan Hafizullah Didatangkan hadith ini dan dibuat bab oleh pendulis rahimahullah dengan bab ini kaitannya dengan tawhid adalah kalau sederhananya bahwa tawhid itu ikhwan diantara konsekuensinya adalah harus meyakini kesempurnaan Allah dan menghilangkan keyakinan adanya kekurangan kecil apapun bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu harus kosokasi tawhid penghambaan kita kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah maha sempurna Allah maha kuasa atas segala sesuatu tidak membutuhkan apapun jua maka hadith ini dibawakan oleh penulis dalam bab ini untuk menjelaskan hal itu makanya di dalam kitab al-rasyid di syarih kitab di tawhid dijelaskan kenapa hadith ini dibawakan oleh penulis yang yasya Muhammad at-tamimi dalam bahasan tawhid agar kita menjauhkan kalimat-kalimat yang mengandung makna aib kekurangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini yang diinginkan diantara hal-hal yang dijelas oleh para ulama oleh penulis dan masih terkait dengan bab sebelumnya bahwa penjelasan sebelumnya tentang nama-nama Allah yang husna masih ingat makna husna apa husna apa apa makna husna bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang berada di puncak kemuliaan kemuliaan dikatakan khayah al-husna di puncak kebaikan surat nama-nama Allah itu di puncaknya kebaikan surat bab-bab sebelumnya menjelaskan itu kita singgung masalah itu nah sekarang penulis ingin menjelaskan bahwa untuk menyempurnakan menjelaskan tentang nama dan sifat Allah itu bahwa jangan pernah ada kalimat-kalimat yang mengundang makna aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebab Allah itu padanya asma al-husna dirinya memiliki nama-nama yang sempurna kemudian kata surat hafiz Allah setelahnya hadis ini dalam sahih bukhari dan sahih muslim ibn al-masud berkata kami mengatakan salam bagi Allah kalau kita pelajari melihat secara histori sebab urut atau hadirnya hadis ini adalah ketika para sahabat belum diajari oleh nabi bagaimana cara mengucapkan salawat ketika tasyahud mereka semangat orang-orang yang semangat untuk salat memanjakan doa ketika tasyahud mereka mengucapkan doa ini waktu itu baru awal-awalnya mereka semangat-semangat salat awal-awal salat maka setelah itu nabi baru ajarkan bagaimana bersalawat yang benar kata saya salam di tasyahud akhir ini terjadi ketika tasyahud akhir sebagaimana dalam beberapa lafad dalam hadis ini ketika mendengar hal tersebut nabi melarang jangan ucapkan assalam ala allah disini ikhwan sedikit saya singgung tentang cara pendidikan karena saya baru mudik ketemu keluarga ada yang gak boleh katanya mengatakan jangan kepada anak-anak nanti mungkin beradapat metode mendidik jangan mengucapkan kalimat jangan kepada anak-anak saya senyum saja ini sebenarnya pendidikan yang tidak sejalan dengan syariat muncul dari orang-orang ya psikologis anak lah barangkali ya saya yakin secara psikologis saja itu bukan secara syariat kalau secara syariat gak benar sama sekali larangan mengatakan jangan itu gak bisa dibenarkan secara syariat sama sekali kalau kita menyadakan kata jangan dalam mendidik anak-anak maka Al-Quran gak bisa dibacakan ke mereka gak bisa betapa banyak dalam Al-Quran kata jangan betapa banyak mau diterjemahkan bagaimana coba misalnya ucapan Luqman kepada anak-anaknya ya bunaya lah tusyrik billah wahai anak-anakku ini anak-anakku lagi ya ucapan Luqman kepada anak-anaknya lah tusyrik lah ini mau diterjemahkan apa kalau bukan jangan jangan berbuat kesyirikan kepada Allah nah sebagian hal jangan mengatakan jangan kepada anak-anak lalu bagaimana apa ya hah hah bukan maksudnya cara meridik menurut mereka itu kalau tidak mengatakan jangan lalu bagaimana sekarang saya tanya cara merubahnya bagaimana hah enggak maksudnya menerjemahkan ayat ini gimana dong untuk menjelaskan ke anak-anak hah gak bisa tidak tidak sebenarnya mendidik anak itu sudah sempurna dari Al-Quran dari hadith Nabi paling sempurna dalam mendidik ya Nabi ketika Al-Hasan beliau gendong dan Nabi bersama beliau di bayi tulmal Hassan ngambil kurma sedekah Hassan cucu beliau ngambil kurma sedekah mau dimakan ditangkap oleh Nabi kemudian bah 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 ah 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 dilarang oleh Nabi dikatakan bahwa ahli Nabi gak makan sedekah kalau kita mau mendidik anak sebenarnya cukup dari Al-Quran karena kurang kurang usahai aja sebenarnya sudah sempurna untuk kata jangan kepada anak anak sebenarnya gak bisa ditiadakan kalau saya katakan jangan ditiadakan hanya saja konteksnya yang diatur cara menyampaikan kalau Allah itu mengatakan jangan jangan oh ya wajar anak-anak langsung misalnya mukanya antum sangar apalagi megang apa gitu kan jangan jadi jelas anak-anak mungkin langsung momoknya langsung tapi kok jangan ya kenapa masalah ya gak antum dari kecil sama orang tua pakai jangan gak terlalu banyak tumbuhan bagus semua masya Allah cedas-cedas semua gak ada yang jadi rusak tumbuh dengan kata jangan kan gak masalah jadi saya ingin mengomentari sedikit ya kemudian kemarin ada yang begitu saya ke anak saya jangan-jangan jangan bilang jangan ya lah disini Nabi katakan jangan kalian ucapkan salam kepada Allah jangan ini larangan dari Nabi untuk mengucapkan salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi karena Allah la assalam nah disini kata Syekh salam Nabi menjelaskan illah larangan sebab larangan di garis bawah ikhwan buku kalian penjelasan Syekh salam di sini Nabi menjelaskan ta'lilun linnahi Nabi menjelaskan sebab larangan ini metode dalam menjelaskan ikhwan antum kalau melarang seseorang upayakan jelaskan alasannya itu metode Nabi sunnah Nabi begitu jangan antum pokoknya gak boleh kenapa gak boleh kenapa ya gak boleh pokoknya gak begitu jelaskan alasannya disini Nabi jelaskan alasannya maka kata Syekh kata ta'lilun nahi kalimat Nabi ini adalah ta'lil penjelasan illah tebab Nabi melarang tadi yaitu karena Assalam adalah nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ghaniyun maha kuasa maha kaya maha tidak membutuhkan untuk didoakan agar selamat ya kemudian kata beliau hafizah Allah ta'ala al-ma'na al-ijmali lil-hadith ma'na secara global dari hadith yukbiru Ibn Mas'udin radiallahu anhu disini Ibn Mas'udin mengabarkan radiallahu ta'la bahwa mereka dulu mengucapkan salam bagi Allah maka Nabi melarang mereka sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebab Allah Allah la as-salam dan darinya lah as-salam Allah la yang maha pelamat maha sempurna dan dari Allah la keselamatan maka tidak layak untuk diucapkan salam bagi Allah namun justru alladhi yusallimu ala ibadihi dia lah Allah yang memberikan keselamatan bagi hamba-hambanya memberikan keselamatan bagi mereka dari berbagai keburukan kaitan hadis ini dengan bahwa kita dapat larangan untuk mengucapkan salam ala Allah larangan mengucapkan salam ala Allah salam bagi Allah baiklah yang diambil dari hadis yang pertama larangan untuk mengucapkan salam bagi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua salam ada nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tapi kawan disini saya tambahkan faedah dan dicatat dengan baik terkait dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan ucapan salam ini faedah dan ini diantara hakikat assalam ketahui lah bahwa pada ucapan salam kita yang kita ucapkan sesama kita dari kata salamnya atau untuk kata salamnya memiliki dua makna atau tiga makna pada kata salamnya itu memiliki tiga makna perhatikan yang baik supaya salam antum bermakna ketika antum mengucapkan kepada orang ketika antum masuk rumah ya kalau antum menghadirkan makna apa yang antum ucapkan insyaallah lebih berfaedah lebih berfaedah jangankan salam salam itu banyak kandungan faedah dalamnya ucapan bismillah saja kalau kita hadirkan makna di dalamnya itu luar biasa pengaruhnya maka hadirkan makna-makna apa yang kita ucapkan assalam itu ada untuk kalimat assalam assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya pada kata assalam itu ada tiga makna yang pertama assalam sebagai nama Allah assalam sebagai nama Allah ini assalam salah satu nama Allah yang bersifat tubuti tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan maknanya adalah maknanya adalah yang dinafikan dari segala kekurangan dialah yang ditiadakan darinya segala kekurangan maha sempurna maha terjaga dari segala aib dan kekurangan semisal dengannya kuddus nama al-kuddus bagi Allah subhanahu wa ta'ala maknanya wal-mutasif bis salamah al-kamilah min kulli naqsin wa'aybin dialah Allah yang maha selamat darinya keselamatan dengan sempurna tidak ada sedikitpun aib dan kekurangan pada dirinya dialah maha selamat dan darinya keselamatan inilah assalam maka kalau makna yang pertama ini kita hadirkan keketika kita mengucapkan assalamu alaikum itu artinya semoga Allah bersamamu semoga dia assalam senantiasa bersamamu ini dua luar biasa ya kalau orang yaman itu Allahum maha ya mereka kalau mengucapkan Allahum maha wah itu luar biasa orang kalau diucapkan kayak gitu kayak terjaga gak mau mengingkari apa yang dia ucapkan dia perbuat Allah maha itu artinya Allah bersamamu semoga Allah bersamamu assalamualaikum assalamualaikum itu artinya semoga Allah bersamamu assalam disini adalah Allah karena assalam adalah nama Allah maka ketika kita mengucapkan assalamualaikum semoga Allah bersamamu ini doa luar biasa ikhwan kata nabi kalau Allah ya telah menyertai hambanya yang dia cintai maka Allah yang akan menjadi pandangannya yang dia melihat Allah yang akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya Allah yang akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang Allah yang akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan artinya di semua organ tubuhnya ada taufik Allah disitu itulah wali Allah maka kalau assalamualaikum kita maknakan semoga Allah bersamamu luar biasa itu doa luar biasa ucapan assalamualaikum makanya nabi kalau dalam pembahasan fikir beliau pernah buang air dilihat dari sahabat kejauhan dari belakangan dari kejauhan mengucapkan salam nabi gak jawab dengan lafal secara lafal beliau gak jawab assalamualaikum itu bukan sembarangan berat kandungannya luar biasa yang kedua assalamualaikum kata assalam yang kedua bermakna doa bermakna doa assalamualaikum kata assalam bermakna doa yakni assalamah allati lakum alaih wa alaikum yang maknanya adalah assalamatu semoga keselamatan untuk kalian dan bagi kalian terus menerus di segala sisi ini makna yang kedua mau jual luar biasa ini insyaallah itulah indahnya islam cuma islam aja kalau ketemu dengan saudaranya saling menoakan makanya sebagian orang masuk islam Allah berhidayah dengan keindahan alam ini luar biasa indahnya islam kenal gak kenal assalamualaikum maka ikhwan rahimani warahimukum Allah mari kita hidupkan anjuran nabi untuk senantiasa menyebarkan salah apa kata nabi dalam hadith mutafak alaih tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai mau kalian aku tunjukkan sesuatu kalau kalian lakukannya ini saya saling mencintai kalian apa itu sebarkan salam assalamualaikum assalamualaikum dan jelas ya kalau membahasan salam ini saya singgung sedikit nih kalau masalah salam sebenarnya masalah salam itu ada membahasan tersendirinya nah diantara membahasannya yang ingin saya tekankan ini saya jelaskan di buram majlis bahwa salam secara syariat adalah ucapan assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah tiga lafat bukan assalamualaikum bukan salam itu bukan juga assalamualaikum bukan salam itu itu bukan salam yang ada assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menjawab paling tidak semisal atau lebih baik kalau tidak, maka jangan dijawab kalau tidak, dengan tiga lafad syari'i ini, jangan dijawab kalau dia bilang, walaikum oh, saya dijawab dia marah, kok dia jawab, karena anton bilang apa barusan, walaikum masa yang dia jawab, walaikumsalam, rugi anak ikan kadang, walaikum 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 pengaruh televisi lagi, samaikum itu tidak benar enggak benar itu, anton jangan terpenyaruh ini anak-anak salah didik ini, anak-anak salah didik ini salah, itu kumnya enggak dipanjangin hajrim enggak ada yang salah, fatal itu dalam bahasa Arab, itu fatal kum, minnya itu sukun ya, kak, min akhirnya itu sukun ya, kalau anton panjangkan nombor waw kum gaya lagi pakai nada lagi assalamualaikum ya jadi nada dering lagi kadang-kadang ada itu astagfirullah kita kembali maka harus jelas kalau ingin memberikan salam assalamualaikum assalamualaikum dan sedikit saya singgung untuk mana yang keduanya sebagai doa kalau tulisan maka kata para ulama ya al-kitabatu hukumaha hukmu al-kalam biha tulisan itu hukumnya sama seperti ucapan dengannya ya makanya hukumnya berlaku kalau anton dapat tulisan enggak enggak harus enggak pertama enggak harus anton jawab dengan tulisan juga tapi anton jawab wa'alaikum salam warahmatullahi itu yang harus karena menjawab salam itu wajib memberi salam sunnah jawabnya wajib kemudian yang kedua jangan nyingkat ASS WWB itu bukan salam itu antum mau jawab apa WSSC WWB juga enggak Iman jangan ya Indonesia ini terlalu banyak singkatan salawat juga SWT aduh malas nulis enggak Assalamualaikum biasakan Assalamualaikum tulisan juga demikian ya maka ini makna yang kedua makna yang ketiga adalah penggambungan dua makna tadi ya penggambungan dua makna tadi Assalamualaikum sifati waljawari ila akhir makna yang ketiga ini mencakup dua makna tadi makna yang pertama makna yang kedua sehingga makna yang ketiga ini adalah tabaruk bi kun lismin min asmaillahi dalam rangka bertabaruk menggunakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala bertabaruk dengan nama assalam ya yang melahirkan dengannya keselamatan doa untukmu pada agamamu pada duniamu doa keselamatan untukmu untuk agamamu dan duniamu anggota tubuhmu ya pada dirimu anggota badanmu dan seterusnya dan semoga Allah senantiasa bersama dengan dirimu maka ini khuan rahmani warahmatullahi makna assalam hakikat dari assalam yang terkandung dari ucapan assalamualaikum warahmatullahi yang biasa kita ucapkan yang banyak orang gak tahu kata banyak kaum muslimin mengucapkan kalimat ini gak tahu maknanya banyak yang gak tahu artinya ketika ada yang mengucapkan assalamualaikum ya seakan-akan hanya yang dia pahami tidak ada makna kecuali keselamatan aja dan seandainya pun dia mengerti akan hal tersebut ya dia cuma mengerti akan selamat saja kalau gak ngerti ya makanya banyak terjadi padahal mengucapkan keselamatan tapi tetap mengganggu saudaranya tetap menyakiti saudaranya kata assalamualaikum kalau kita mengerti assalamualaikum yang kita ucapkan pada saudara kita maka di saat itu kita harusnya menahan diri dari menyakiti dia karena kita telah mendoakan keselamatan bagi dia dan niscaya kita harus menjaga juga keselamatan untuknya gak pantas bagi kita ketika mengucapkan keselamatan untuknya justru kita merusak keselamatannya indahnya islamnya insyaallah makanya nabi katakan dari ucapan salam itu bisa menimbulkan kasih saya baik dan ada nasihat dari syekh salih al-syekh habidah allahu ta'ala dalam kitab beliau tamhid di syarhi kitab di tawhid disini saya nukilkan bagus sekali untuk kita perhatikan bersama penting sekali bahwa selayaknya bagi setiap tawhid para pelajar bahkan untuk setiap orang yang berakal masyarakat secara umum agar kalau berbicara hendaknya mengetahui makna ucapannya maka sehingga dia mengucapkan kalimat yang dia mengerti memahami maknanya dan tidak layak kalau mengucapkan kalimat yang dia tidak tahu apa maknanya ini aib bukan akhlak seorang yang rijal yang baik yang mulia jika berbicara gak tahu arti apa yang dia ucapkan dia mengucapkan kalimat lalu dengan ucapannya sendiri dengan perbuatannya sendiri bertentangan dengan apa yang telah dia ucapkan maka ini ikhwan rahmani warahmatullahi kata beliau hafidhu ini bukanlah perbuatan orang-orang yang berakal apalagi orang-orang yang dianggap memiliki ilmu atau orang yang belajar agama yang senantiasa memperhatikan agama Allah syariat agama dan syariat nya ikhwan rahmani warahmatullahi nasihat untuk kita bersama ya untuk mengerti apa yang kita ucapkan assalam yang sering kita ucapkan sekarang paling tidak ucapan salam yang sering kita ucapkan tahu mananya apa yang pertama tadi ya assalam bermana sehingga maknanya semoga semoga Allah bersamamu yang kedua makna salam sehingga maknanya selamatan bagimu kalau yang ketiga mengabungkan keduanya sehingga maknanya maknanya ya 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 baik ikhwan rahmani warahmatullahi kata saya kita kembali ke kitab yang ketiga ta'limul jahil faedah tentang mengajari orang yang tidak tahu ikut maksud tadi tidak tahu kenapa belum mengucapkan assalamu ala Allah karena gak tahu nah disini bahayanya semangat tanpa ilmu ikhwan semangat tanpa ilmu tapi beruntungnya sahabat ada nabi ya kalau kita kalau modal semangat aja siapa yang berikan petunjuk kalau gak belajar bahaya itu kalau mereka para sahabat langsung diluruskan oleh nabi ya karena semangat mereka ya tanpa ilmu nabi luruskan maka bahaya artinya tidak cukup hanya modal semangat dalam ibadah kepada Allah jangan harus betul-betul didasarkan petunjuk yang benar yang keempat menggandengkan hukum dengan alasan atau sebab adanya hukum tersebut nah ini diantara petunjuk nabi alaihissalatu wassalam andanya kita senantiasa kalau menjelaskan larangan apa sebabnya jangan cuma tahunya gak boleh tapi gak tahu sebabnya apa banyak orang sekarang nah ini sebagai upaya untuk antum membuktikan kalau antum beragama betul-betul karena Allah bukan karena taklif bukan karena manusia bukan karena sosok seseorang siapapun antum bisa menjelaskan kepada orang kenapa gak boleh jelaskan apa alasannya itu baru bagus jangan ketika antum larang orang gak boleh ini kenapa gak boleh sama ustadz saya apa apa alasannya pokoknya ustadz saya gak boleh mbak bi gak benar itu itu antum bukan beragama karena Allah namanya tapi beragama karena ustadznya antum beragamalah karena Allah maka jelaskan alasannya apa dari agama ini karena ini dan karena itu inilah pendidikan yang nabi alaihissalatu wassalam ajarkan kepada kita dan didiklah anak-anak antum mulai sedih di mungkin kalau antum larang ini jelaskan karena Allah melarangnya karena nabi melarangnya didik mereka dari sedini mungkin untuk beragama karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mungkin ini faedah yang bisa dijelaskan terkait dengan bab ini dan mulai pertemuan kali ini insyaallah kita mungkin setiap pertemuan satu bab satu bab insyaallah karena kita sudah di penghujung kita bertauhid insyaallah alhamdulillah ini luar biasa saya anugrah saya nasihatkan kepada antum semua kalau bisa sempurnakan selesai kitab ini semoga Allah berikan taufik untuk kita semua manfaat dan menjadi sebab untuk kita istiqomah lurus dalam beragama dan Allah jadikan sebagai sebab untuk kita bisa wafat dalam padan bertauhid dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya dengan bab yang baru insyaallah ada yang ditanyakan nih dari apa yang telah saya jelaskan ya 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 baik ringkasnya kalau non muslim gak boleh kita yang mendahului mengucapkan salam dengan salam yang disyariatkan ya gak boleh kita yang mendahului ya karena gak boleh mendoakan non muslim dengan doa doa seperti itu hanya boleh mendoakan mereka untuk hidayah pada ucapan salam kan ada doa kebaikan disitu bukan doa hidayah secara spesifik maka gak boleh kita mendahului tapi kalau mereka yang mendahului kita apabila salamnya sarih jelas maka jawablah dengan yang semisal tapi kalau tidak maka jangan dijawab begitulah kesimpulan dari jawaban ini Allah dari pertanyaan ini ada lagi? ya ya iya iya ini pertanyaan sebenarnya butuh penjelasan panjang lebar tapi waktu membatasi singkatnya begini pertama kalau disandarkan kepada Ali bin Abi Talib saya gak tahu tapi kalau masalah antara sifat dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala apakah bisa dipisahkan ini ada rincian sebenarnya kalau mau diterangkan dengan penjelasan seperti ini adalah mungkin bisa dijelaskan antara sifat dengan nama antara sifat dengan nama itu memang ada sesuatu hal yang membedakan antara keduanya sifat dengan nama kalau sifat itu lebih luas dari nama tapi kalau sifat dengan zatnya Allah gak bisa dipisahkan sekarang ya sifat itu melekat pada sesuatu kita ingin menjelaskan sesuatu dengan sifatnya bisa dipahami kita ingin menjelaskan sesuatu itu tidak mungkin tanpa menjelaskan sifat-sifatnya sifat-sifat itu apa? sesuatu yang dengannya jelaslah sesuatu paham gak? kita ingin menjelaskan sesuatu dengan hal-hal yang menjelaskan hal itu saya ingin menjelaskan apa ini? sepidol gak mungkin orang bisa paham ketika saya cuma mengatakan ini sepidol bagi orang yang gak tahu sama sekali kecuali ketika saya katakan yang fungsinya adalah menulis yang fungsinya adalah ini warnanya hitam nah penjelasan ini adalah sifat bagi sepidol bisa dipahami gak mungkin kita memisahkan zat ini sepidol ini dengan sifat-sifatnya gak bisa kita menafikan sifat-sifatnya bagaimana kita memahami apa sepidol tanpa sifatnya bisa dipahami? maka kalau kita kembali ke narasi atau statement tersebut kita hanya memisahkan sifat dengan zatnya Allah SWT bagaimana kita menyembah Allah SWT makanya para ulama ini sebenarnya ya wallahumusta'an mungkin bisa jatuh kepada pemahaman jahmiah jahmiah menamakan yang menafikan sifat-sifat Allah kata para ulama ujungnya mereka adalah menyembah sesuatu yang tidak ada itu kesimpulannya mereka muaranya mereka itu ya buduna adaman mereka itu adalah orang-orang yang menyembah sesuatu yang tidak ada karena mereka menafikan sifat Allah SWT ini saya khawatir ini pemahaman dari muatazila yang ekstrimnya yang mereka menafikan sifat bagi Allah SWT kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan sifat-sifatnya dan Allah telah menjelaskan tentang dirinya sendiri pada Al-Quran dan Nabi juga menjelaskan sifat-sifat Allah pada hadis-hadisnya kenapa kita nafikan? kenapa kita pisahkan? Allah sendiri menjelaskan banyak dalam Al-Quran banyak sifat-sifat Allah nama-namanya kenapa kita nafikan? harusnya bentuk ketundukan kita kepada Allah kita terima bahwa Allah memiliki sifat ini sifat-sifat ini kita terima kita imani kita benarkan jangan kita pisahkan kalau kita pisahkan kita menolak hal tersebut dan ini termasuk kekufuran jelas nah boleh jadi saya sekali lagi apakah itu ucapan Ali? tidak tahu Wallahu ta'ala alhamdulillah saya tidak tahu apakah itu ucapan Ali tapi tentang narasinya yang saya ingin luruskan bahwa tidak bisa kita memisahkan antara sifat dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifat yang salah itu kalau saya negatif bagian dari ma'rifat itu ma'rifat yang salah banyak sekarang memang narasi-narasi yang niatnya baik ya apa menunjukkan akan tingginya makon tingginya peribadahan tapi sebenarnya saya katakan secara kesimpulan itu jerat-jerat syaitan sebenarnya banyak karena tanpa ilmu tadi hanya karena semangat hanya karena istihad pribadi tanpa ilmu hanya kesimpulannya seperti itu ada kesimpulannya yang paling parahnya kan ketika hakikat selama arifat itu adalah tidak solat lagi lepas dari beban syariat itu juga bahaya kenapa bisa muncul karena semangat tanpa ilmu hanya mengikuti zauk zauk itu rasa di jiwa saja kayaknya seperti ini enggak enggak seperti itu beragama harus mengikuti apa yang Allah telah terangkan apa yang telah Nabi tuntunkan itulah beragama begitu ya Allah Ta'ala besok kita cukupkan sampai di sini subhanakallah wa bihamdika asyadu'allah ila'an astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah menonton